Tuhan memimpin orang Israel pergi meninggalkan negeri Mesir Keluaran 12 ayat 29-36 Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan Yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir Sebab tidak ada rumah yang tidak kematian Lalu pada malam itu dipanggil ngalah Musa dan Harun katanya Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku Baik kamu maupun orang Israel Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu Tetapi pergilah Dan pohonkanlah juga berkat bagiku Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu Menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu Sebab kata mereka nanti kamu mati semuanya Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu Sehingga memenuhi permintaan mereka Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 Tuhan berjalan di depan mereka Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu Terima kasih telah menonton!